Ia kemudian mulai mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi kafir Jangan katakan lagi kalau kamu adalah bagian dari kami Namun aborsi, korupsi, kontrasepsi Dialah Yaakobus Intercisus Saya lebih suka dipotong kecil-kecil Dasar, ketakut mati ya Hmm, kayak artis-artis aja ya Jadi kalau kita melakukan dosa berat Dia adalah orang Kristen Halo teman-teman semua Welcome back to Rock Rewet Orang Kudus edisi 27 November Sampai jumpa Legenda kemartiran Yaakobus dimulai di tanah Persia Di awal abad kelima Waktu itu Persia dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Yesdegerd pertama Sama seperti kaisar-kaisar Romawi di abad awal Yesdegerd juga menerapkan pelarangan terhadap agama Kristen di wilayah kekuasaannya Bahkan ia sempat melancarkan penganiayaan yang hebat terhadap orang Kristen di tahun 420 Namun ada satu orang Kristen Persia yang luput dari penganiayaannya Dialah Yaakobus Intersisus Kenapa? Karena Yaakobus adalah kaki tangannya guys Bentar, bentar, bentar Ini kan orang Kristen dibantai ya Emang rajanya gak tau kalau Yaakobus itu seorang Kristen? Tentu tau dong Tapi karena Yaakobus itu sangat berbakat dibandingkan pegawai-pegawainya yang lain Maka dia tetap mempekerjakannya sambil berusaha untuk menggoyahkan iman Yaakobus Dengan berbagai janji Mungkin bisa aja harta, tempat tinggal, jabatan, dan lain-lain Lahir dan besar di keluarga Kristen membuat Yaakobus berpikir sangat keras guys Apa yang harus dia lakukan? Kira-kira menurut teman-teman apa yang bakal dia lakukan? Menolak? Hmm, seperti ya kurang tepat nih Janji-janji yang ditawarkan oleh Raja membuatnya tergiur untuk mengikuti kepercayaan Raja guys Ia kemudian mulai mempersembahkan kurban kepada Dewa Dewi Kafir Dan mengikuti ritual kepercayaan mereka Kabar mengejutkan ini akhirnya diterima oleh istri dan ibu kandungnya Mereka gak bisa berkata apa-apa Dan hanya bisa berdoa mohon Tuhan memberikan pencerahan kepada Yaakobus Tapi yang namanya doa itu gak ada yang instan ya guys Gak kayak fast food Bahkan setelah Raja Yastegard wafat Dan kemudian digantikan anaknya Raja Bahram kelima Yaakobus tetap menjadi orang setia Raja Perjuangan istri dan ibu Yaakobus mulai mendapat titik terang Setelah mereka menulis surat yang mengkritik kemurtadan Yaakobus Surat yang panjang kali lebar itu kemudian ditutup dengan kalimat ini guys Sementara kamu meninggalkan Allah yang benar Kami juga akan meninggalkanmu untuk selama-lamanya Jangan katakan lagi kalau kamu adalah bagian dari kami Karena kami tidak ingin mendengar tentangmu atau bahkan melihatmu lagi Melihat seluruh isi surat tersebut Yaakobus sadar dan kemudian menyesal telah mengingkari iman Kristennya Saat itu juga ia memohon ampun kepada Tuhan sambil berlinang air mata Dan menyatakan di depan umum kalau dia lebih baik kehilangan jabatan dan harta daripada mengkhianati Tuhan Berita pengakuan Yaakobus dengan cepat terdengar oleh Raja Bahram guys Raja kemudian memanggil Yaakobus untuk meminta klarifikasinya Hmm kayak artis-artis aja ya Yaakobus selalu membenarkan semua yang ia lakukan Dan dengan tegas mengakui kalau dia adalah orang Kristen Eh Yaakobus Kamu ini udah jadi kepercayaan ayahku loh Ngapain jadi Kristen? Coba pikir-pikir lagi Kamu nanti tak naikkan gajinya deh Dibujuk terus menerus tidak membuat Yaakobus jatuh lagi guys Ia tetap teguh dan menolak ajakan Raja Bujukan tidak mempan akhirnya Raja mulai mengancam Kamu ini gak tau malu ya? Udah dipungut ayahku juga Dasar! Gak takut mati ya? Ini Algojo-Algojo udah siap loh buat potong-potong kamu Yang mengejutkan adalah Yaakobus menjawab Saya lebih suka dipotong kecil-kecil Raja Bahram yang habis kesabaran akhirnya memutuskan hukuman mati kepadanya Algojo-Algojo kemudian memotong tubuhnya satu persatu guys Mulai dari jari-jari tangan, jari-jari kaki, lengan, kaki, dan seterusnya Ini penyiksaan yang sangat mengerikan sih guys Karena para Algojo memotong dengan sangat lambat Sehingga penderitaannya berlangsung sangat lama Tapi selama penderitaannya ini Yaakobus tidak gentar dan terus berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan Yaakobus kemudian wafat tahun 421 dengan cara dipenggal Dan menyisakan 28 bagian tubuh yang sudah terpisah satu sama lain Hmm, ngeri banget kan? Nah teman-teman, kisah hidup Santo Yaakobus Intercisus Sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari guys Terkadang kita sama seperti Yaakobus Yang lebih memilih kemegahan dan kemewahan dunia Daripada memilih untuk tetap setia kepada Tuhan Saya tetap katolik kok, gak akan pernah berubah sampai mati Guys, masalahnya itu bukan tetap katolik atau tidak Tapi masalahnya adalah perbuatan dosa Terutama dosa berat Murtad seperti Santo Yaakobus itu jelas dosa berat Namun aborsi, korupsi, kontrasepsi, mengonsumsi obat-obatan terarang Itu juga dosa berat Walau kita tidak pindah agama Jadi kalau kita melakukan dosa berat Ya kita tidak jauh berbeda dengan Santo Yaakobus guys Tapi walau demikian Tuhan tetap mengasihi kita lewat sesama-sesama kita Yang mengingatkan kita untuk bisa bertobat dari dosa-dosa itu Tentu pertobatan itu tidak akan membuat kita nyaman dari segi apapun Karena kita harus keluar dari kenyamanan duniawi kita Ini sebenarnya menandakan kalau mengikuti Kristus Kita memang harus menyangkal diri dan memanggu salib guys Sekarang tinggal pilihannya ada di diri kita sendiri Apakah kita mau ikut Yesus atau kita masih lebih asik dengan dosa kita sendiri Semuanya kembali ke kehendak bebas kita masing-masing Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Yaakobus Intercisus Semoga bermanfaatnya untuk kita semua Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di ROG edisi selanjutnya Daikian